Intro Huru haramasa depan Jakarta Agnes Nadadab, Peneliti Lembaga Pemilih Indonesia, LPI Pemilihan gubernur di Provinsi DKI Jakarta bisa dikatakan salah satu petunjuk krusial dalam menakar peta dan arah pendulung politik nasional Jakarta selalu dipandang sebagai miniatur Indonesia dalam beragam matra Huru Hara menjelang Pilgub 27 November 2024 mendatang mulai terlihat gamblang Partai politik dan simpatisan kandidat mulai sibuk menyiapkan strategi elektoral Di antara begitu banyak nama bakal calon, Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta dan Kasang Pangarep, paling ramai diperbincangkan halayak Keputusan Anies kembali berlaga di Pilkada Jakarta tidak mengejutkan karena Jakarta adalah basis masa Anies yang terjaga dengan baik sejak Pilkada 2017 hingga Pilpres 2024 Selain Anies, ada deretan nama lain yang turut mewarnai Bursa Pilkada Jakarta Partai Nasdem dan Gerindra menilai mantan gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil dapat menjadi pesaing Anies Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengusung Kang Emil dengan merelakan Jawa Barat di mana elektabilitas RK masih tak tertandingi Masyarakat pemilih di Jawa Barat cenderung mengharapkan sosok Ritwan Kamil kembali melanjutkan kepemimpinannya di Tanah Sunda Nama-nama yang muncul di Bursa Pilkada Jakarta pun akan terus berubah sebelum pendapatan resmi dibuka Agustus 2024 Siapakah yang akan menjadi pengubah permainan, game changer? Munculnya nama putra bungsu Presiden Jokowi dinilai sebagian pengamat sebagai faktor yang akan mengubah peta politik Jakarta Dengan siapa Kaesang akan maju? Rumor yang berkembang menunjukkan peluang Kaesang bergandengan dengan Anies Apakah partai politik akan merestui itu? Bisa dikatakan, Kaesang adalah satu-satunya game changer di Pilkada Jakarta Meskipun istilah itu tidak berlaku jika pada akhirnya Kaesang bergandengan dengan Anies Orang yang tidak nyaman dengan politik kelompok ingin melihat kehadiran sosok baru di Jakarta Sosok baru maksudnya pribadi nasionalis yang selaras dengan nilai moderat yang diusung kelompok partai nasionalis seperti Gerindra, PDIP, PSI, dan Perindung Pilkada Jakarta menjadi momen fundamental bagi pembangunan demokrasi jika terpenuhi syarat-syarat berikut Pertama, adanya kepastian orientasi partai politik dalam mengusung kandidat Apa orientasi jangka pendek dan jangka panjang yang berguna bagi pembangunan kultur demokrasi di Jakarta yang nantinya berdampak secara nasional? Syarat kedua adanya kesamaan persepsi di kalangan elit politik tentang kondisi ancaman yang dihadapi Jakarta dalam hal pembangunan demokrasi Kalau para elit tidak memiliki gambaran yang sama tentang ancaman politik itu Maka akan sulit bagi mereka dalam merumuskan kandidasi yang sejalan dengan nilai demokrasi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia Silakan kelompok politik menentukan syarat tambahan misalnya potensi kemenangan dari sosok yang ada Itu hal teknis Partai memang dibentuk untuk meraih kekuasaan Tetapi, dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan Tentu bukan hanya melihat bagaimana tingkat elektabilitas tetapi bagaimana dampak sosok terhadap pembangunan kepentingan umum dalam berdemokrasi PKS kembali menegaskan jati dirinya pada 25 Juni 2024 ketika mengusung paket aman Di sisi lain, spekulasi tentang pergerakan koalisi Indonesia maju masih berjalan Akankah kubu koalisi membenarkan desas-desus pengusungan calon Ritwan Kamil atau Kaisang Pangarep? Pemilihan calon pemimpin seringkali melibatkan pertimbangan yang kompleks Terutama ketika muncul preferensi untuk menghindari kandidat yang dianggap menjadi bagian dari dinasti politik Dalam konteks pemilihan gubernur Jakarta, dinamika ini memainkan peran penting dalam membentuk hasil akhir dan arah politik di tingkat lokal yang berdampak pada skala nasional Dukungan masyarakat dalam pilpres bisa saja stabil dan bisa juga berubah dalam pilkada Kehadiran kandidat yang jamak turut memperluas pilihan opsional bagi pemilih Orang konservatif yang cenderung menjadi simpatisan salah satu parpol bisa bertindak sebagai pemilih progresif Jika ia melihat adanya banyak pilihan dan narasi baru dalam politik Demikian juga, pemilih yang mengambang secara ideologis bisa menjadi pemilih moderat Jika ia melihat ada sosok yang mewakili harapan dan gagasannya tentang hidup berdemokrasi Pluralisme kandidat adalah kata kunci Kita tidak bisa memaksa pemilih sayap kanan bergeser menjadi pemilih moderat Tetapi kita bisa menghadirkan keragaman pilihan untuk menciptakan peluang terjadinya perubahan orientasi dan preferensi politik para pemilih Kita berharap, pilkada Jakarta menghadirkan realitas politik yang demikian Sebagai upaya membangun demokrasi sehat dan memberikan pelajaran bagi pelaksanaan pilkada di daerah lain di Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!